Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan membuat beberuk timun khas lombok Untuk beberuk itu biasanya sayur yang dipakai itu sayur terong muda atau terong lalap Tapi kali ini saya ganti dengan timun karena saya lebih suka timun Untuk bahan dan cara pembuatannya silahkan tonton video ini Di sini saya pakai 1 buah timun Ini timunnya beratnya 250 gram Kemudian akan saya potong-potong Sebelumnya sudah saya cuci bersih Untuk bentuk potongannya disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman Boleh seperti ini atau boleh dipotong dadu Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini Terima kasih buat yang subscribe, yang like dan komen Timunnya sudah selesai saya potong-potong Selanjutnya saya pakai 4 biji Kacang panjang muda Kemudian saya potong kecil-kecil kacang panjangnya Untuk menambah rasa segarnya saya pakai 1 buah jeruk nipis Di sini juga saya pakai 2 biji tomat Akan saya potong-potong dulu tomatnya Dan tomat ini nanti akan saya tambahkan ke dalam sambal beberuk timunnya Sudah selesai saya potong-potong Selanjutnya saya akan membuat sambal beberuk timunnya Di sini sudah saya ginding 12 biji cabai rawit 6 siung bawang merah 1 biji terasi yang sudah dipanggang Dan 1.4 sendok makan garam Maaf ya teman-teman pada saat saya masukkan ke dalam ulekan ini Ternyata tidak terekam Oke selanjutnya di sini akan saya masukkan Tomat yang sudah dipotong-potong tadi Lanjut saya ulek juga tomatnya Tapi tidak terlalu halus Untuk tomatnya ini teman-teman Boleh digiling atau tidak usah digiling juga boleh ya Tergantung selera Untuk beberuk khas lembok itu teman-teman Biasanya tidak menggunakan bawang putih ya Hanya menggunakan bawang merah aja Dan kalau boleh untuk tomat yang dipakai ini Kalau bisa tomat yang masih mengkal ya teman-teman Jangan terlalu lembek Agar nanti hasilnya lebih segar Lalu sekarang akan saya tambahkan jeruk nipisnya Ini saya pakai separuh aja dulu Air jeruk lemonnya ini cukup banyak juga teman-teman Jadi saya pakai separuh aja dulu Lalu saya ulek kembali agar sambal bebaruk timurnya ini Tercampur dengan asamnya Sudah tercampur merata Sekarang saya masukkan timun dan juga kacang panjang Yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian akan saya campur Sambal bebaruk timurnya Dengan timun dan juga kacang panjang ini Dan buat teman-teman yang penasaran Gimana rasa bebaruk timun ini Rasanya sangat enak teman-teman Sangat segar Renyah dan crunchy ya Karena pakai timun muda Dan juga kacang panjang muda Rasa segarnya itu teman-teman Berasal dari bumbu-bumbu yang dipakai Mentah semua Hanya terasi aja yang dipanggang Dan ditambah dengan air jeruk nipis Yang membuat bebaruk timun ini Semakin segar Ini cocok banget dimakan Bersama dengan makanan atau lauk Yang mengandung banyak lemak Banyak minyak seperti daging Karena bebaruk ini teman-teman Segar dan asam Jadi bisa untuk menurunkan lemak Atau membuang lemak ya Untuk tingkat kepedasannya itu Teman-teman Sesuaikan dengan selera aja Jika tahan lebih balas Boleh ditambah Jumlah cabai rawitnya ya Di sini masih ada separuh Jeruk nipisnya Kemudian saya tambahkan lagi teman-teman Agar semakin segar Oke lalu campur kembali Agar semuanya tercampur ya Dengan air asamnya Atau air jeruk nipisnya Untuk keterangan bahannya teman-teman Sudah saya cantumkan juga di deskripsi Jadi boleh dicek juga nanti ya teman-teman Buat teman-teman yang penasaran Akan rasa bebaruk timun ini Silahkan rekuk teman-teman Karena sangat gampang ya Bahan-bahannya sangat sederhana Cara membuatnya juga sangat simpel ya Bebaruk ini salah satu makanan Yang terkenal dari lombok Dan biasanya itu teman-teman Yang dipakai adalah terung lalap ya Atau terung yang bulat-bulat itu Tapi buat yang tidak suka terung lalap Boleh diganti dengan timun Seperti ini ya teman-teman Karena hasilnya juga sangat enak Oke terima kasih buat teman-teman Yang menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menonton!